Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa kembali di sesi latihan Kali ini masih bersama Abah dan Nada Ujung sana, Ibu Lina Dia masih terus berhati Walaupun dia agak sedikit lambat Mungkin mengingat kondisi dan situasi kesipan Duryo Jadi hampir secara latihan Kali ini kita lihat kembali Kita akan coba yang pertama adalah Membilang kanan Sebelumnya kita berhati dulu dengan kemampuan dia Cara nabrak bola Selain menggunakan bintik Dr. Neighbor Jenis truffle maker Siap, Ibu Lina Siap dong Siap Tabrak aja ya Tabrak aja lumayan ya Kita menggunakan becengnya Sekarang kita coba dengan tiga titik Semuanya ke truffle ya Semuanya apa? Tabrak Satu Dua Tiga Tabrak semua Tiga ya Untuk geser kakinya Satu Dua Tiga Lumayan Kita coba Satu Dua Tiga Lumayan Kita coba lagi Satu Dua Tiga Bagus Kita coba lagi Satu Dua Tiga Kita coba dengan bola-bola ringan saja Ya Sekarang bolanya akan ditekan sedikit ya Abang coba tekan sedikit Jangan didorong tahan lagi sedikit Kita coba akan saya Dikasih power sedikit dari saya Dari Abang Nanti dia akan menangannya Tanpa harus mendorong kuat ya Oke Yow Iya Oke Dia dengan cara ketrok ya Diketrok ya Atau dipotong gitu Dikan lagi Bagus Konsentrasi pun Bagus 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 Ya Terus Ini agak tekanan ya Disini agak sedikit tekan Jadi seakan-akan Terus Lenggara Dial Bagus 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 Sekarang coba kita padukan Bagus 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 Lenggara Bagus teman-teman kita gunakan ini bagus ya bagus ya oke ya teman-teman lagi ya oke fokus ya 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 karena dia memang pemula sekali ya sahabat pingpong semua dia pemula sekali dalam bermain pingpong ini maka kita yang membimbingnya juga harus bersabar dan terus bersabar dilatih terus dilatih ya secara kontinu namun sayang karena kesibukan beliau mungkin agak sedikit jarang latihannya kita akan coba terus ya ya kita akan perbaiki kanannya sekarang kita akan coba perbaiki seperti teman-teman tahu semua ya kanannya agak sedikit sama ya kita akan coba kanannya terus ya 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 memang teman-teman kalau bintik semi yang dibelak gunakan itu untuk kanannya prefer neighbor itu tidak bisa dibentur ya memang harus bola dijemput jadi badan itu akan membawa bola datang ya jadi ini agak ini agak bisa dibelakkan bola datang kemudian dijemput tidak bisa dibentur seperti ini tadi ya tadi memang yang dihantarkan gitu ya jadi semi memang seperti itu yang abad tahu ya tapi teman-teman mungkin lebih tahu ya coba lagi ya ya oke aranya ke sana jangan berobat jangan berobat ya terus ya terus terus ya terus ya 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 memang untuk dr.neiber itu sama pingpong walaupun benturan sedikit tetap lawannya akan memberikan efek bola isinya boleh jadi kalau memang si lawan juga tidak siap maka pengembalainya bolanya akan turun walaupun menghantarkannya justru agak-agak aneh lebih pelan dia akan lebih berisi ketimbang kencang ya maka apa namanya bulinanya dia menghantarkan tidak terlalu kencang ya yang penting nyebrang net ya nyebrang net kemudian bolanya juga agak panjang sedikit itu lebih bagus oke coba lagi ya 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 bagus terus angkat semua ya terus ya sama perhatikan beliau 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 begini beliau begini karena memang untuk untuk dr.neiber agresor itu yang bintik semi ini memang tidak bisa seperti kita menggunakan licin atau bintik serang kalau bintik serang bisa dibentur ya tapi kalau agresor memang boleh datang badannya hampir seperti dihantar begitu dihantar begitu badannya ikut goyang dihantar seperti itu dengan harapan bola itu bisa menyebrang dengan selamat ke menjauh lawan ya ada pun nanti mengenai mengenai isi padat dan seminya itu nanti bagaimana hasil dari gesekan atau juga dari benturan maaf dari hantaran bola kita gitu ya oke coba lagi oke ya ya luar biasa terus bersandar di atas standarnya jalan berapa gerakannya oke terus ya kalau sudah itu mengformatnya seperti ini ini nanti si atlet atau guna sendiri akan bervariasi nanti kalau mau keras ya keraskan kalau mau dilambutkan sedikit lambutkan tinggal yang penting stabilnya sudah dapat kita aja dulu ya 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 bagus awal jangan sangat jangan terlalu dibuka ya 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 oh ya satu lagi untuk bagian kanan dokter neger ya tidak bisa bet nya itu menutup ya menutup sedikit saja misalnya katakanlah 80 atau 85 derajat ya itu sudah bola akan turun di net kita sendiri maka betul-betul harus 90 derajat bahkan bahkan bisa 92 atau 93 ya derajatnya itu lebih miring ya lebih miring jadi daunnya akan seperti ini gitu kalau menutup sedikit dipastikan bolanya akan yaitu di net kita sendiri kita perhatikan perhatikan tangan bodina ini tangannya dia membuka ya oke diantaranya seperti itu bisa daukan jawa arah bisa daukan 1 2 3 4 5 ya gerakan bet nya tangannya juga seperti itu oke ya itu kita terlalu kencang tapi membahayakan lawan yuk 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 stabil stabil aja dulu jangan berkencang kita bermain stabil dulu ya kumpir ya oke cakep sekali lagi bagian kanannya sekarang kita coba dia ngetrop ya ngetrop dengan dengan apa lawan spinnya agak kencang sedikit dia akan ngetrop dari lawan bola spinnya top spin top spin dia akan ngetrop disana oke kita coba kita coba dia ngetrop ya kita coba aja ini balanya agak kencang dari sini kita top spin ya lawan top spin dimetrop ya bagus nah itu ngetrop ya nah itu ngetrop ya karena kalau ditabrak bola top spin dia itu akan keluar meja maka agresor bid design itu dia harus diketrop seperti ini maka bolanya akan aman ke meja lawan ya dan lawan juga mungkin agak sulit ngetrop oke kita coba lagi yo yo bagus katikan bolanya itu di ujung ya jadi lawan agak sulit diuntung dan dibelanya kek tidak melambung tapi kalau ditabrak dia bolanya akan kelat meja karena kencang dari sini oke bagus ya bagus sekali ya oke itu ya ngetrop sudah lumayan ya bulinya ini walaupun jarang latihan kanan tapi sudah lumayan kemudian tadi nabrak ya kita coba nabrak satu kali lagi ya nabrak satu dua tiga nabrak semua ya oke geser geser berarti kan sudah lumayan ya sekali lagi bolanya tiga kita akan masuk semua ya geser geser bagus lagi ya bagus terus ya ya yuk 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 lagi yuk bola bolanya relatif rendah ya relatif panit tapi dia bisa membalikan karena sudah ada feeling ya sudah ada rasa gitu bola yang harus dilakukan oke sekarang kita akan coba ini materi ini tergolong baru diberikan ya ya tergolong baru diberikan big hand teman smash big hand makan lagi seperti ini jangan jangan geser ya masih menarik ke atas set 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 ini materi ini tergolong baru ya teman teman ya kita coba dimampu atau tidak kita coba dimampu atau tidak jadi masuk ini ya ya bagus terus bagus ya bagus seti hati jangan dibawakan ya bagus ya itu perspekannya sudah lumayan tinggal nanti kekencangannya diatur lagi sendiri ya ini yang ini nyebran bola dulu nyebran bola dulu bagus 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 sudah melihat kan bagus awas hati hati bagiannya jangan diturunkan bagus awas jangan terkecang dulu kontrol kontrol aja dulu ya sudah lumayan teman teman jadi berbagai variasi pukulan sudah dikuasai tadi dari mulai nabrak kemudian ngetrok kemudian smash big hand tadi dan untuk bagian kanannya ya menggunakan bentik agresor juga bentik seni ya kanannya sudah lumayan ya tinggal memang meruntus dirati ya oke sekarang kita kembali kanan dulu ya coba kiri geser badan geser langsung kanan oke dengan 3 bola teman teman semis kanannya semis semis semisnya jangan terkecang juga yang penting oke oke badannya juga bisa geser ya coba saya daun dulu saya daun dulu saya daun dulu ayo saya daun ya terus oke awas hati hati kanannya geser badannya kanan hati dia lupus ya lumayan teman teman ya ya yo lumayan teman teman ya oke ya oke awas hati hati kanannya yo ya bagus ya bagus ya awas kanannya jari kabrak jari kabrak kanan itu betul-betul tinggi yo oke bagus lumayan yo oke oke ayo jangan jangka nggak boleh jangka gitu dorong ke depan yuk jangan jangka dorong nah yuk oke oke bagus awas jari yuk bagus oke ya bagus lumayan ya ya yuk oke 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 itu ya teman teman ini karena waktunya ajar kita akan berit dulu nanti kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya untuk latihan dan bulina tetap berlatih dan apapun bisa tetap berlatih bersama bulina ini oke Assalamualaikum hopefully путara yuk modo terus asik tuh Terima kasih.